Saudara kita awali kompas, Jember dengan informasi pertama. Seorang gadis berusia 21 tahun di Jember, Jawa Timur, tewas di kamarnya, usai dibekap dan dicekik oleh kekasihnya. Pelaku sempat dipukuli keluarga dan warga sebelum diserahkan ke polisi. Salim Yuda Prawira, warga desa Pesanggerahan, Kecamatan Jangkar, Situbondo, ditangkap dan diikat di tiang rumah oleh warga, usai tertangkap membunuh Wahyu Nur Madani, gadis berusia 21 tahun, warga desa Pocangan, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember pada Kamis Petang. Korban ditemukan tewas di kamarnya dengan posisi terlentang di atas kasur. Korban mengalami luka memar di wajah, terdapat luka bekas cekikan di leher, dan bekas luka cakaran kuku. Pas saya cekik itu, cekiknya sudah tidak ada, tidak bisa terabat, nanti tidak terabat, terus matanya juga sudah repret kutunya sudah tidak ada, jadi saya kembali menunjukkan. Terus, saya cek, melalui-alui ke luarganya, kira-kira sakit tidak sebelumnya, ternyata tidak sakit. Waktu saya cek ini, ada lemar di sebelah kiri, di leher, terus saya, terus ada kayak bekas cakaran juga, terus ada lemar itu dari leher sini sampai melintar. Jadi melintar, kok ini kayak yang ini, habis di arah, di cekik, bilang gitu. Korban ditemukan tewas oleh keluarganya yang curiga, karena korban tak merespon saat dipanggil. Keluarga korban akhirnya masuk melewati jendela, karena pintu kamar dikunci dari dalam. Tanpa sengaja, keluarga melihat pelaku pembunuhan di dalam kamar. Keluarga dan warga akhirnya menangkap pelaku, bahkan ayah korban sempat duel dengan pelaku. Ya, kecurigaan itu masalahnya, dibangunnya itu nggak ngerespon. Oh gitu. Jadi tidak respon ya? Ya, tidak respon. Ya, dibangunnya itu baru ibunya masuk. Kondisinya waktu itu saya nggak tahu. Saya tahunya udah terlantang. Posisinya di atas tempat tidur? Iya, di atas tidur posisinya. Bapak kenal dengan pelakilnya? Pelakilnya namanya Yuda aja. Kenal ya? Iya, kenal. Kan pernah kesini dua kali apa itu? Ada hubungan apa? Nggak tahu, kalau ada hubungan saya nggak tahu. Saya kira dia rekan bisnisnya. Saya rekan bisnisnya di Kucing dia. Oh gitu? Iya. Terus kemudian dia lari ya setelah itu ya? Iya. Ketemu dia lari. Lewat mana itu? Dua jendela. Sempat berkelayat ke bapaknya? Iya. Sempat saya pukul dia. Dia kabur ya? Iya. Jenasa korban langsung dibawa ke instalasi kamar mayat Dr. Subandi Jember untuk otopsi. Hernawan Mustika, Kompas TV Jember, Jawa Timur. Jawa Timur. Terima kasih. Terima kasih.